Yo guys, ketemu lagi bersama saya Hendra Irianza di Melanesia Freedive YouTube Channel selama beberapa waktu yang lalu saya sempat posting di Instagram soal next video yang kira-kira akan kita share ke teman-teman dan saya kasih pilihan antara review gear dan tips buat freediving dan akhirnya teman-teman banyak yang meminta soal tips freediving sesuai dengan pilihan teman-teman hari ini saya bakal share video tentang tips buat teman-teman freediver di luar sana oke buat teman-teman semua jangan lupa kalian subscribe video ini dan kalian aktifkan tombol loncengnya dan kalau kalian suka sama video-video disini kalian jangan lupa klik like dan kalian boleh share ke teman-teman kalian semua thank you ngomong soal tips atau saran saya disini sebenarnya hanya berkapasitas untuk menyampaikan sesuatu yang pernah saya riset soal freediving dan pernah saya lalui pas dari saya ini instructor freedive sebenarnya teman-teman di luar sana pun juga sebenarnya bisa untuk kasih tips kalau misalnya kalian pernah mencoba sesuatu yang baru dan berhasil buat teman-teman ya silahkan di share silahkan di kasih buat teman-teman yang lain dan kali ini saya bakal coba untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang tips buat teman-teman semua di luar sana jadi tips yang pertama adalah jangan pernah menyelam sendiri atau yang biasa teman-teman dengar dengan never freedive alone God no God please no 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 karena yang jadi masalah disini adalah bukan melarang teman-teman untuk melakukan aktivitas itu sendiri bukan yang jadi masalah disini adalah kita semua tahu bahwa aktivitas freediving ini kan sebenarnya sangat-sangat berbahaya buat kita-kita jadi ketika terjadi sesuatu minimal ada orang yang melihat misalnya kalian pergi sendiri kemudian terjadi apa-apa dengan teman-teman siapa yang melihat oke contoh kasus yang paling simple saja ketika kita gak usah ngomong soal blackout atau pingsan atau pusing dan lain-lain anggap aja kram oke ini masalah yang sangat-sangat kecil tapi efeknya bisa sangat-sangat berbahaya kita kena kram di tengah laut kemudian tidak ada yang melihat jadi kurang lebih seperti itu ada beberapa hal yang sebenarnya memang jadi fokus dan tujuan dari kata-kata never freedive alone atau jangan pernah menyelam sendiri atau jangan pernah melakukan aktivitas freedive sendiri jaman sekarang sudah mulai berubah dari yang dulunya menjadi never freedive alone jaman sekarang kita teman saya pernah baca teman-teman sempat merubah jadi menyelamlah dengan body yang qualified dengan catatan dengan alasan bahwa ya kalau misalnya kita pergi diving dengan teman-teman yang belum punya kualifikasi untuk atau mereka belum tahu tentang bagaimana melakukan proses rescue ya sama aja tapi menurut saya sih sebenarnya tidak terlalu masalah kalau teman kita itu tahu apa enggak yang jadi masalah disini adalah yang penting ada orang yang lihat minimal ada orang yang minta tolong ketika terjadi sesuatu dengan kita entah itu di bawah air atau entah itu di atas di atas jadi never leave alone dan sebisa mungkin mulai dari sekarang jangan pernah untuk menyelam sendiri 2.000 years later tips yang kedua adalah relaksasi dari semuanya adalah di relaksasi kita sendiri entah itu buat teman-teman yang ingin menyelam dalam atau buat teman-teman yang hanya sekedar Vandai atau recreational sebenarnya relaksasi ini jadi satu poin yang sangat-sangat penting balik lagi sangat simpel tapi kadang orang lupa poin yang paling penting di di fase relaksasi di sini adalah kita mampu untuk mengatur ritme dari pernafasan kita itu sendiri jadi kita disuruh buat relax sebenarnya di sini bukan hanya hanya diam begitu saja tapi kita disuruh untuk kembali mengontrol atau mengatur nafas kemudian merencanakan sesuatu merencanakan dive kita sesaat sebelum kita mau dive itu yang paling penting sebenarnya jadi bukan hanya sekedar diam di permukaan tapi kita tidak melakukan apa-apa jadi kalau kita mau kaji lebih dalam soal relaksasi itu sendiri jadi banyak poin-poin yang ada di dalam termasuk salah satu di dalam adalah bagaimana caranya kita mengontrol pernafasan kita itu sendiri teknik pernafasan ada di sudah tersajikan dimulai dari kita di level basic sampai kita di level master pun kita masih harus belajar tentang relaksasi dan kita masih harus belajar buat mengontrol relaksasi kita itu sendiri pada saat kita berada di permukaan sesaat sebelum diving dan pada saat kita melakukan aktivitas diving itu sendiri relaksasi masih tetap harus dijaga dan poin yang nomor tiga adalah pola latihan yang baik ini yang paling penting sebenarnya buat teman-teman karena ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan proses free diving kemudian dia pengen untuk mengupgrade skillnya tahu bahwa dia harus latihan tapi dengan pola latihan yang tidak teratur khusus untuk free diving sebenarnya bakal lambat sekali progresnya terkadang juga ada yang malah salah sasaran terkadang kita seorang free diver latihan dia tidak harus menahan nafas jadi terkadang kita hanya perlu untuk perbaiki bagaimana caranya kita bernafas kemudian perbaiki bagaimana posisi badan kita atau minimal di darat saja untuk baca artikel atau teori-teori tentang free diving termasuk salah satunya yang paling bisa kita lakukan adalah teori-teori tentang ekualisasi teori-teori tentang stretching teori-teori tentang bagaimana caranya melakukan aktivitas free diving yang baik dan benar jadi teori itu sebenarnya sangat membantu jadi pada saat teman-teman ingin memilih pola latihan yang baik atau ingin memilih pola latihan buat teman-teman sendiri jadi kita harus tahu dulu dimana kelemahan sama dimana senai kelebihannya teman-teman tidak harus disikat dengan oh kamu sebut tebal oh kamu hypoxic train oh kamu harus latihan endurance oh kamu harus latihan ini dan polanya itu harus terarah misalnya tidak saya selalu bilang sama murid-murid saya tidak selalu kalian pergi latihan di kolam atau tidak selalu kalian pergi latihan di laut itu hanya fokus keberapa lama kalian bisa tahan nafas atau tidak tidak selalu kalian berpikir tentang tahan nafas toh tidak jadi kadang kita harus pergi terkadang kita ke kolam ya berenang ya terkadang kita main ke laut ya cuma cuma pengen menyelam saja tanpa ada pressure misalnya kita harus latihan ini fokus latihannya dan segala macamnya dan juga kita ke laut ya misalnya untuk latihan ekualisasi ya latihan ekualisasi top biasa tidak 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 mempersulit diri saya dengan dengan latihan-latihan yang lain atau biasa juga teman-teman mau latihan tapi dia tidak tahu mau latihan apa yang tahunya hanya hari ini saya harus menyelam dalam harus menyelam dalam harus menyelam dalam dan itu sangat-sangat salah menurut saya kurang jadinya kita menyiksa diri pola latihan yang baik itu adalah kalian boleh lihat contoh misalnya pelari maraton di fase trainingnya dia di jarang melakukan aktivitas lari yang maraton jadi artinya dia hanya latihan misalnya 10 kilo 10 kilo 10 kilo 10 kilo samapun dengan kita free diving sebenarnya jadi kalau target kalian ingin menyelam 30 meter menurut saya kalian tidak perlu untuk tiap hari menyelam ke 30 meter cukup di 15-20 meter saja dan nanti biarkan badan kita yang coba untuk adaptasi sehingga kita kedalaman 30 meter itu jadi gampang buat kita you want you you can do so you you do karena di lain sisi ketika teman-teman sudah tahu teori nya teman-teman sudah paham safety nya tapi badan kalian belum siap untuk menyelam ke 30 meter sama saja makanya kita butuh untuk repetisi daif repetisi daif artinya pengulangan daif supaya badan kita ini bisa bisa beradaptasi terus kalau pertanyaannya coach Kenapa tidak menyelam ke 30 meter aja terus-terusan toh sama aja kan ada repetisi daifnya juga disitu dan badan kita malah beradaptasi juga karena ada pressure sebenarnya memang benar cuman dan resiko menyelam ke 30 meter khususnya buat teman-teman yang belum pernah mau ke sana berarti kan setiap kali penyelaman itu adalah personal best dive ke jadi resiko berhasil dan resiko tidak berhasil itu ada 50-50 kalau berhasil ya biasanya ditambah dengan ada sedikit push dan akhirnya ada beberapa bagian yang cedera atau kalaupun tidak sampai juga sama seperti itu kadang kuping sakit atau apa segala macamnya jadi nge-push ke diri untuk bikin personal best dive khusus-khusus di laut itu akan sangat-sangat berisiko buat teman-teman yang masih belum terlalu sering atau belum belum terlalu bisa beradaptasi dengan laut jadi saran saya adalah ketika kalian punya target untuk ke 30 meter cukup menyelam 15-20 dan lakukan pengulangan atau repetisi daif yang banyak disitu sambil latihan kalian punya mental sambil latihan kalian punya teknik equalisasi sambil latihan juga kalian punya duck dive sambil latihan kalian kalian juga punya posisi equalisasi posisi badan relaksasi underwater dan lain-lain pola latihan yang baik juga disini sebenarnya yang saya maksud adalah ada orang yang mau tahan nafas 5 menit oke kita berbicara soal tahan nafas sebenarnya salah satu faktor yang bikin nafas kita pendek itu adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan tingginya karbon dioksida di dalam badan kita itu makanya diciptakanlah teknik latihan seperti co2 table dan lain-lain supaya badan kita ini terbiasa oke teman-teman paham oke saya harus rajin latihan badan kita ini sekali lagi butuh waktu buat beradaptasi oke kita mengajarkan badan buat ayo beradaptasi dengan kondisi co2 co2 yang tinggi dalam darah oke kasih dia waktu dulu oke jangan diputus tapi sekali lagi ini versi saya ini versi melanesia friday versi saya karena ada beberapa teman-teman juga yang memang punya punya pola latihan atau metode latihan menurut saya sangat-sangat ekstrim sangat-sangat keras dan ya tiap orang tiap orang beda-beda kalau saya sebenarnya ada di posisi tidak pernah menyiksa badan saya artinya tidak saya tidak pernah punya menu latihan yang sangat-sangat-sangat menyiksa badan saya tidak pernah karena kunci dari free diving kan sebenarnya ini bersama antara saya secara fisik dan saya yang ada dalam artinya badan saya harus support saya dari dalam ketika dia senang dia pasti kasih saya power dan saya bisa sangat nyaman relax dan lain-lain ada juga teman-teman yang dia mencoba dari awal memang ngepush dirinya dengan menu-menu latihan yang berat dan akhirnya ya ada yang berhasil dan ada juga yang akhirnya start disitu ya terserah intinya kalian boleh pilih latihan yang mana yang paling cocok buat teman-teman kalau misalnya kalian nyaman dengan onyus ya push metode latihan saya atau menu latihan saya seperti ini saya nyaman dengan ini terserah karena menu latihan tiap orang kan beda-beda sesuai dengan kemampuan dari orang itu sendiri ukur ribu jancung intinya disini adalah kalau kalian pengen 5 menit cukup kalian co2 table dengan asumsi bahwa oke melatih badan kita buat teradaptasi dengan kondisi co2 level di dalam kita punya badan yang pertama terus yang kedua tetap latih relaksasi banyak metode yang bisa kita lakukan untuk melatih relaksasi kita sendiri yang pertama adalah yang kalian bisa dengar santai dengar musik di rumah jadi kita melatih kita punya kemampuan badan untuk tenang jadi yang pertama tadi satu table kemudian relaksasi kita juga harus bisa latih karena sekuat-kuatnya badan kalian untuk menahan atau beradaptasi dengan kondisi karbon dioksida yang banyak di dalam darah tapi tidak bisa disupport dengan relaksasi yang baik sama saja karena kita ngomong soal tahan nafas itu akan ada bagian bagian yang pertama adalah zona aman atau zona dimana teman-teman star mulai dari 0 detik sampai di titik dimana kalian merasa kontraksi untuk pertama kali kemudian fase pertama ini menurut saya adalah kuncinya disitu adalah relaksasi karena cepat atau lambatnya kalian punya kontraksi datang itu tergantung dari kalian relaks apa tidak fase yang kedua saya bilangnya zona kontraksi atau zona dimana kita mulai struggling dengan kontraksi yang ada di dalam badan kita atau perasaan ingin bernafas yang ada di dalam badan kita sendiri nah yang di fase kedua inilah kita butuhkan hasil dari latihan co2table kita itu sendiri entah itu co2table pada saat kita bergerak atau co2table pada saat kita start baca jadi sel2table itu kan dibuat berdasarkan kemampuan si waksi orang itu tersebut jadi harusnya setiap menu orang itu sih sebenarnya harusnya kemungkinan besar berbeda oke kemudian latihan yang kedua disini adalah relaksasi kalian boleh latihan dimana saja mau di kantor mau di rumah atau dimanapun kalian berada kalian bisa sambil mengontrol badan kita atau melatih badan kita buat jadi saya harus melatih badan saya untuk secepat mungkin masuk ke fase relaksasi yang saya mau dan itu yang harus saya ulang saya ulang saya ulang dan akhirnya saya coba oh kurang badan saya maunya seperti ini oh badan saya dia nggak mau yang seperti jadi banyak metodenya latihan free diving ini kan sebenarnya agak agak sedikit ekstrim yang ketika kalian push badan kalian ya sometimes ada risikonya juga atau ketika kalian main terlalu main aman pun kadang malah progresnya juga jadi lambat jadi silakan diskusi dengan pelatihnya masing-masing atau silakan diskusi dengan teman-teman dekatnya untuk lebih fokus ke bagaimana sebenarnya pola latihan yang baik supaya progres kalian juga jadinya lebih bagus baca tips yang terakhir disini adalah jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang yang sudah diving berpuluh-puluh tahun jangan karena orang yang sudah diving sepuluh tahun dua anggaplah lima tahun lagi sudah melewati beberapa banyak pengalaman soal free diving dia sudah menyelam banyak sekali dan kita yang baru dua bulan terus kita mau seperti dia itu peluangnya sih sebenarnya kecil sih sebenarnya menurut saya kalian bisa langsungnya cepat tapi ada orang yang memang dilahirkan dengan talenta yang baik talenta yang memang bagus dikasih berkat sama Tuhan langsung cepat misalnya dia baru sebulan free diving dia sudah bisa 4 menit baru dua bulan free diving dia sudah bisa 5 menit tapi lain ceritanya dengan di laut karena risikonya sangat besar risikonya sangat sangat tinggi ketika badan kita yang belum terlalu fleksibel atau belum bisa beradaptasi dengan underwater atau belum bisa beradaptasi dengan pressure terus kita paksa buat menyelam ke bawah situ tidak usah pikir soal menyelam dalam karena menyelam dalam itu sebenarnya butuh skill yang memang khusus untuk menyelam dalam oke kalau misalnya kalian memaksa diri buat menyelam dalam maka kalian harus siap stretching stretching kan sebenarnya membantu buat kita biar lebih fleksibel akhirnya bisa buat kita nyaman pada saat ada pressure kalau misalnya kalian tidak punya pola hidup yang baik kalian jarang latihan ke laut saja mungkin sebulan sekali terus tiba-tiba pengen karena teman yang lain sudah turun 20 meter terus kalian juga pengen turun 20 meter itu sangat-sangat beresiko khususnya buat teman-teman di komunitas kalau latihan sama-teman tolong saling mengingatkan atau minimal saling menjaga lah kalau eh jangan dipaksa dulu turun terlalu dalam misalnya atau ayah kita main santai-santai aja untuk perbaiki teknik karena banyak-banyak faktor yang bisa kita latih atau banyak-banyak hal yang bisa kita latih di tiap sesi misalnya kalau kalau di laut kalian tidak punya akses untuk ke laut dalam ya kalian bisa latih atau kalian bisa latih buoyancy nya kalian atau kalian bisa latih di sistem atau kalian bisa latihan rescue banyak hal yang bisa kita latih sebenarnya dan ke laut itu tidak harus tidak harus menyelam dalam oke jadi itu kurang lebih 4 tips dari saya yang pertama tadi teman-teman ingat adalah never free-dive alone jangan menyelam sendiri atau minimal menyelam dengan orang yang sudah terkualified yang kedua ada relaksasi oke jadi yang ketiga disitu ada latihan yang baik dan yang terakhir adalah jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain yang sudah lama free-dive oke kalau kalian punya tips yang lain yang menurut kalian itu bagus dan sudah kalian coba kalian boleh komen di bawah nanti kita coba bahas karena ini kan sebenarnya hanya tips umum saja dari saya sudah saya coba dan ini berdasarkan juga pengalaman saya selama beberapa tahun ini saya free-dive kalau kalian punya kalau kalian suka video ini kalian boleh like kalian boleh subscribe dan kalian boleh share ke teman-teman kalian yang disana dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati